Intro Saya mau ajak kita buka sama-sama kejadian 26 ayat yang keempat Saudara hari ini kita mau sama-sama belajar tentang mewarisi Siapa yang di tempat ini saudara ingin mewarisi sesuatu untuk menjadi jauh lebih besar, jauh lebih ajaib Saudara ada banyak orang setiap kali kita berbicara tentang warisan Kita berbicara tentang mewarisi Banyak orang hanya terbatas kepada apa yang rohani Mereka hanya berpikir yang namanya warisan adalah waktu engkau terima warisan dari Ibu Iin Atau dari Almarhum Pak Petrus Agung Atau dari Pak Yusak Cipto Almarhum Atau dari Pak Luki Bu Iren Dan saudara hanya akan mewarisi yang rohani atau ilahi Saudara berdoa jadi lebih lama Saudara tumpang tangan orang di jamah Tuhan Apalagi Saudara bisa mendengar suara Tuhan Tetapi saya mau katakan yang namanya warisan Yang namanya mewarisi Jauh lebih dalam dari itu saudara Jauh lebih besar dan jauh lebih banyak Taukan kau Warisan bukan hanya berbicara tentang apa yang rohani Tetapi warisan juga berbicara tentang kingdom Dan juga kekayaan Kekayaan jasmani Kekayaan jiwani Dan juga kekayaan rohani Jadi kalau saudara berpikir Oh iya nanti kalau saya terima Saya terima warisan dari Ibu Iin Saya hanya mau terima yang rohaninya saja Saya hanya mau terima yang berkat ilahinya saja Saya mau katakan sayang Coba saudara lihat semua gedung Yang ada di Mahanaim hari Coba saudara lihat bagaimana pengeluaran Mahanaim setiap bulannya Saya ini sering hitung-hitungan saudara Meskipun tidak saya sampaikan Tapi saya menghitung sendiri Kokoh saya ini merasa orang paling kaya sedunia mungkin Dia punya jemaat puluhan ribu saudara Walaupun setiap 40 hari sekali Jemaatnya dibantai saudara Dan cari jemaat yang baru lagi dia Dia pemuritan jauh lebih cepat dari kita saudara Beliau pemuritan setiap 40 hari Nggak tahu berapa puluh ribu sekarang 40 ribu 50 ribu mungkin Tapi setelah itu dijadikan korban bakaran Tapi setiap kali saya melihat Iya kaya sih Perbulan sekian Wah banyak sih Tapi tahukah engkau Untuk membiayai seluruh Mahanaim Saudara butuh 2 miliar setiap bulannya Saya ini orang yang saya laki-laki tulen saudara Jadi setiap kali ada firman Tuhan Bukannya tidak percaya Saya mau tahu precise Seperti apa sih pengeluaran Mahanaim Saya baru ngelihat sebagian Ya deh tutup aja deh Ternyata lebih besar dari itu saudara Buat listrik sudah sekian ratus juta Buat PK sekian ratus juta Belum pengeluaran untuk rumah singgah Pengeluaran rumah shalom Pengeluaran makanan Setiap saudara dapat makan Setiap hari Sabtu Dapat makan Itu uang saudara Itu pengeluaran Dan yang lebih keren lagi Tanpa bekerja Maksudnya tanpa harus tinggal di kandang ayam Ibu Iin tinggal dari satu hotel kepada hotel yang lainnya Tetapi punya warisan kelimpahan Yang sedemikian rupa Nah masalahnya bagian-bagian seperti ini Kan gak banyak yang mau mewarisi Bukan gak banyak Gak ngerti Gak mau Gak tahu Pokoknya kalau saudara terima warisan Ibu Iin Saudara tumpang tangan orang rebah Dan saudara membatasi Tuhan Hanya mau terima yang seperti itu Padahal saya mau katakan Warisan dari para pendahulu kita Warisan dari para pemimpin kita Jauh lebih besar Jauh lebih banyak dari itu Saudara Saya lihat bagaimana Pak Yusak Ciptom Belia adalah seorang yang sangat Apa ya buat saya Sangat nyentrik Saudara tahu nyentrik Nyentrik itu Unik Nyentrik itu Ya saudara ngertilah nyentrik Tapi beliau adalah seorang yang sangat dihormati Bahkan saya pernah dengar dari satu orang Beliau bukan orang Mbah Teram Dia bilang pada zaman Pak Yusak Cipto Masih muda Mungkin masih umur 60-50 tahun Tidak ada satu orang pun orang besar Yang mau menjabat Atau mau pergi ke Bandung Tanpa mampir ke rumahnya dulu Dan saya melihat itu adalah warisan Kalau saudara baca di Alkitab Kejadian 26 Ayat 4 sampai ayat yang kelima Aku akan membuat keturunanmu banyak Seperti bintang di langit Dan aku memberikan kau keturunanmu Seluruh negeri ini Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini Dan oleh keturunanmu Semua bangsa di bumi akan mendapat Berkat Ini warisan dari Abraham Kalau saudara karena Abraham Telah mendengarkan firmanku Dan memelihara kewajibannya kepadaku Yaitu segala perintah Ketetapan dan hukumku Yang menikmati Isa Yaakub Yusuf Ini warisan dari siapa? Abraham Setelah Abraham berjalan bersama Tuhan Saudara bisa bayangin Dari tempat tinggalnya Dia harus pergi ke tanah yang jauh Itu sama seperti saudara tinggal di Betkasi Saudara tinggal di Jakarta Dan saudara diutus Pergi ke tanah Papua Atau mungkin yang lebih Anta berantah lagi mungkin Ke pedalaman Amazon mungkin Dan hari itu Abraham berkata Sepakat Dan dia mandul Tetapi Tuhan berkata Engkau akan memiliki keturunan Dan saat Abraham percaya Tuhan menilai itu sebagai suatu kebenaran Dan gara-gara Tindakan Abraham Anak cucunya keturunannya Mendapat warisan yang sama Anak cucunya mendapat Warisan keturunan Mendapat warisan Pendudukan Tanah Mereka mendapat berkat Mendapat perkenanan Tuhan Kalau saudara Kalau saudara pelajarin di Alkitab Tentang berkat Abraham Isaac dan Yaakub Itu berbicara tentang warisan Tetapi gak banyak saudara yang tahu Dan saudara gak banyak yang Merindukan Untuk saudara juga terima warisan yang Physically Akan saudara terima Simple saya Saya ini kan anak Dalam daging Saudara anak-anak rohani Anak-anak dari Ibu Iin Saya ini anak jasmani Dan saya melihat yang namanya warisan Ya warisan Tidak bisa dipungkiri Muka saya mirip dengan Ibu Iin Saya berapa kali ketemu orang Walaupun lebih mirip mantunya Ibu Iin Tapi tetap muka saya mirip lah Saudara Pengalaman yang paling tidak bisa Saya lupakan Disalamin oleh orang di Papua Luar biasa Ibu Iin Mantunya mirip sekali Dengan Ibu Iin Saya yang disalamin Saudara Luar biasa Ibu Iin ini Mantunya luar biasa sekali Kotbah dengan ajaib Sudah sangat mirip dengan Ibu Iin Kalau anaknya sih Tidak usah ditanyakan lagi Nunjuknya ke Keisya Saudara Pak kebalik pak Ini anaknya pak Itu mantunya Kebalik Tidak bisa dipungkiri Gaya saya Kotbah Gaya saya Memimpin Pasti dari Mamahnya Gaya saya menghitung Gaya saya Berpikir Tidak banyak Berubah dari Papa saya Bagaimana Saya menghitung Bekerja Itu warisan dari Papa Lalu saya melihat Miel Saudara Kemarin ini Miel ini kan Ceritanya semakin Merangkak Merangkak Makin cepat Saudara Sekarang udah makin Kejer-kejeran Dan tiba-tiba kan Kami ini punya Karpet Dan kami taruh di Bukan karpet lah Apa sih Ya Kayak sponge Sponj empuk-empuk Kita lah Buat dia Merangkak Merangkak Kami taruh di ruang tamu Dan Miel merangkak Dan kemarin Saya Dengan bibi-bibinya Kita harus Taruh sesuatu di kamar Jadi kami lagi Angkat barang Kami taruh di kamar Si Miel merangkak 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 Terus dia ketemu Lantai mungkin dingin Saudara Dia Tengkurap Kakinya dinaikin Persis kayak saya Saudara Saya tuh cuma Lihat dari kami Ya ampun ya anak Tiduran ngasoh gitu Saudara Ngasoh di lantai Saya pikir Aduh ini bapaknya Banget ini Mamahnya yang suka Ngomel-ngomel Nah anak perempuan Nah anak perempuan Tapi saya gak bisa Pungkiri Itu harisan Saudara Saya punya foto Miel Sangat gualak Saudara Gara-gara Difoto-fotoin Dia ngamuk Saudara Dan saya pikir Iya ya ini muka galak Sampai saya itu Udah gak punya iman Anak ini gak galak Saudara Papahnya begini Mamahnya begitu Omanya begono Opanya ya sama Oma bu Grace Juga sama Cuman satu Mungkin satu Darah yang gak galak Cuman pak Wong aja kali Sisanya ampun nih Tapi saya ngeliat itu warisan Saudara gak bisa pungkiri Warisan itu tubuh jiwa Roh Tetapi seberapa banyak Engkau hanya mengingini yang Roh Bukannya salah loh Kurang Coba bilang kiri kanannya Kurang Coba saudara bayangkan Kalau di Mahanaim Kekuatanmu menjarah semua Seperti Ibu In Minimal 2M 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 Sultan Tajir melintir Kita saudara Baru kepikirkan Iya juga Kenapa ya Saudara kan keintimannya Udah bisa mewarisi Lumayan lah Keintimannya Apalagi kekuatan doa perang Sudah lumayan mewarisi lah Beberapa pergi ke bangsa-bangsa Beberapa saudara menduduki Provinsi demi provinsi Beberapa saudara yang STT Sudah bisa kotbah Semua ajaib lah Tapi itu kan yang Rohani Yang jasmani Saudara udah bisa warisin belum Menurut saya gak banyak Yang di jiwa Sudah bisa mewarisi belum Ibu ini tuh gimana pun Gak pernah sakit Sakit aja Ya kemarin itu Kemarin itu lagi sakit Karena Keseleo Ya itu sakit ya begitu Tetep perkasa Mandraguna begitu Itu lagi sakit Kalau biasa Lagi sehat Lagi gak ada pelayanan Ke provinsi Saudara harus ngeliat kakinya Itu ngambang 2 cm Itu sakit begitu Nah ada warisan di tubuh Kekelimpahan Favor of God Favor of man Berapa kali mahanai Mau ditutup Berapa kali mahanai Mau diserbu Berapa kali kita gak punya izin Betul Dan Ibu in maju Dan Semua terbuka Berapa banyak kita yang mengwarisi Kekuatan Jiwa dari beliau Saudara bisa bayangkan Tahun lalu Begitu covid diumumkan Gimanapun banyak yang geter Di dalam Takutlah Takut ketularan Takut keluarganya ketularan Tetapi tiba-tiba Kekuatan itu Dialirkan Dan kita menjadi sangat kuat Amin Bahkan gak ada yang takut Ditematin Dan saya ngeliat bahkan Oma sampai hari ini Masih sehat Yang katanya orang di atas 50 tahun berbahaya Kita banyak Pahlawan-pahlawan Pembunuh naga Ditematin Dan semua Oma Masih sehat Kenapa? Kekuatan Warisan Di Alkitab juga ditulis Kejadian 26 Ayat 12 Maka menaburlah Ishak Di tanah itu Ini masih ayat lanjutan Dari kejadian 26 Saya baca dikit Yang ayat yang kelima Karena Abraham Telah mendengarkan firmanku Itu dasarnya Jadi warisan yang Ishak miliki Ini bukan karena Ishak Tetapi karena siapa? Abraham telah mendengarkan firmanku Dan memelihara kewajibannya Kepadaku Yaitu segala perintah Ketetapan dan hukum Maka di ayat yang ke-12 Maka menaburlah Ishak Di tanah itu Dan Dalam tahun itu Juga ia mendapatkan hasil Sekali lipat Karena ia diberkati Tuhan Ini karena Kenapa Ishak diberkati Tuhan? Karena Abraham Bukan karena Ishak seorang Tetapi karena ada pendahulunya Yang membayar harga Nah saya yakin Setiap kita juga punya pendahulu Di atas kita Selain orang tua Dan keluarga fisik Tetapi saudara juga punya Warisan-warisan dari orang-orang rohani Yang menudungi engkau Saudara Gimanapun Coach Iren Adalah seorang Yang pernah mendapatkan award Sebagai Service terbaik Yang diakui oleh seluruh dunia Bahkan di Citibank Dan bahkan Kalau saudara lihat hari ini Kenapa semua bank di Indonesia Mereka punya manners yang sangat baik Mereka melayani dengan sangat baik Itu tidak terlepas dari campur tangan beliau yang sebelum full time di Mahanaim Beliau pergi dari satu bank kepada bank yang lain Sampailah semua bank di Indonesia hari ini Bukan bank-bank Saudara Bukan abang-abang Bank Sampai semua bank di Indonesia Hampir punya standar service yang sama Karena beliau Jadi kalau anak rumah shalom Kamu gak punya service excellent Ini something wrong dengan kalian Karena seharusnya Coach Iren Yang juga menudungi kalian Punya warisan Manners Kalau saudara melihat Ibu Puji Bisa doa 8 jam 10 jam saya ini pernah ngobrol sama Pak Samuel Saya nanya Kak Suka duka di STT apa Kak? Saya masih ingat jawabannya Yang dukanya Josh Karena saya harus meninggalkan menara doa Lah bukannya enakan di STT Bisa kerja bisa apa Tetap lebih enak Doa di hadirat Tuhan Berjam-jam Betul ya Pak? Jadi kalau anak STT Doa 1 jam Doa 2 jam Sudah serak-serak semua Something wrong dengan kalian Kalau dosen-dosen STT ini Tidak ilahi Ini bapaknya siapa ini? Saudara nanggap sampai sini? Gimanapun Abraham Allah Abraham Allah Isa Dan Allah Yaakub Itu satu garis Dan kalau saudara tahu Ini bukan cuma Warisan secara kekayaan Tapi warisan kerajaan Warisan kerajaan itu apa? Sampai terkenal di seluruh negeri Kalau saudara baca dia Kita bagaimana Raja-raja Filistin Ada raja-raja Nah saya lupa namanya Abi Melek Kalau gak salah Mereka datang Menghadap kepada Isa dan Abraham Dan itu semua Ialah warisan Demi warisan Tetapi yang menjadi persoalan Tidak banyak Orang Yang bisa mewarisi Saudara saya ini punya Seorang pembantu rumah tangga Mbak saya di rumah Nama Mbak saya ini Mbak Wida Dan saudara bisa bayangkan di Alkitab Semua yang bisa mewarisi Kebanyakan Ialah budak Dan hamba Saya akan sangat Kecewa Saya akan sangat Patah hati Jika semua warisan Yang saya miliki Turunnya ke Mbak Wida Bukan ke Mial Saudara bisa bayangin Saudara kalau bayangin Musa dan Joshua Kan kelihatannya Joshua Itu elit banget Mikirlah Mbak Wida Mbak saya di rumah Dan Mbak saudara semua di rumah Pak Simon punya Mbak Bayangkan Semua warisan yang kau punya Semua kekayaan Favor Berkat jasmani Berkat rohani Kalau sampai itu turunnya Ke Mbak kita di rumah Patahkan dalam nama Tuhan Yesus Saudara bisa bayangin Itulah yang terjadi hampir Di semua cerita di Alkitab Mari kita buka sama-sama Bilangan 11 Ayat 28 Bilangan 11 Ayat yang 28 Maka menjawablah Yosua bin Nun Yang sejak mudanya Menjadi apa? Abdi Musa Bahasa Ibraninya itu Syarah Syarah Saya akan bacakan Buat setiap saudara Dengan Intonasi yang benar Saudara Nanti kalau saya salah Saya dikomplain Strong's age 83-34 Syarah Syarah Saya lidah Jawa Saya lidah Jawa saudara Syarah Itu artinya Seorang yang menunggu Dan seorang budak Jadi saudara kalau berpikir Joshua ini adalah Joshua ini adalah kelas elit Setiap kali dia jalan Seperti Ibu Ruth Ditakuti Ditakuti Disegani oleh semua orang Kayaknya dulu Konsepnya gak begitu Saudara Abe-abe jaman sekarang ini Lebih galak dari tuannya Saudara Tetapi jaman dulu Mereka adalah budak Dan mereka adalah pelayan Meskipun kalau saudara Baca juga di Alkitab Tuanku Musa Cegahlah mereka Jadi memang dari zaman dulu Memang Abe-abe ini Suka galak Saudara Tetapi Musa berkata Apakah engkau begitu Giat mendukung aku Blah-blah Tapi seorang hamba Joshua yang bisa Mewarisi Musa Dia lahir Dan dia ada Posisinya Sebagai seorang hamba Dia bukan orang Elit Bukan orang hebat Waktu saya menyiapkan firman Sembari saya ngeliatin Mbak saya lagi nyuci piring Nyiapin makan Saya ngeliatin Iya ya Musa itu punya anak Namanya Gersom Musa ini punya Anak buah Dia punya tua-tua Yang di Alkitab ditulis Sebelum bangsa Israel Menghadap kepada Musa Biarlah tua-tua ini Menyelesaikan kasus-kasus Kecil dulu Kenapa bukan mereka Yang mewarisi Musa juga pasti Punya keponakan Anak-anak Harun Eleazar Dan lain sebagainya Itu keponakan Musa Kenapa tidak ada warisan Yang loncat ke sana Dan kenapa Kita tidak mendengar Keturunan Dari Musa Menjadi Seorang yang besar Kenapa Harus tiba-tiba Muncul Joshua Dan terlebih Muncul Kaleb Yang disebut Anjing Bahkan ada sebuah artikel Menuliskan Kenapa dia disebut Kaleb Bukan karena Namanya Kaleb Tetapi karena dia adalah Suku luar Dari bangsa Israel Dan dia disebut Anjing Jadi itu adalah sebuah Ejekan Bukan sebuah Nama Sesungguhnya Saya melihat Iya ya Gila ya Dari segitu Banyak orang Segitu banyak orang Yang diajari Oleh Musa Musa mungkin Kotbah Musa sharing Tua-tua dikumpulin Musa cerita Dari hati ke hati Musa cerita Gimana saat dia Face to face Dengan Tuhan Tetapi yang bisa Mewarisi Adalah si hamba Dan seorang Penunggu Penunggu kemah Satu Raja Raja 19 Ayat 21 Satu Raja Raja 19 Ayat 21 Lalu berbaliklah Ia daripada Elia Ia mengambil Pasangan lembu itu Menyembelinya Dan memasak dagingnya Dengan bajak Lembu itu sebagai Kayu api Ia memberikan daging itu Kepada orang-orangnya Kemudian makanlah mereka Sesudah itu bersiaplah Ia lalu mengikuti Elia Dan menjadi apa Sama Pakai kata syareth Seorang penunggu Seorang hamba Seorang pelayan Ini lebih ekstrim lagi Kalau saudara baca Di 2 Raja Raja 2 2 Raja Raja 6 Elia ini punya tim Elia ini punya Sebutannya rombongan nabi Nabi-nabi pemuritan Jadi kalau saudara berpikir Elia ini solo karir Dia sendiri yang salah Dia adalah seorang yang punya tim Yang sangat besar Tetapi Saya pernah baca Sebuah artikel Dan dia bilang gini Tapi hari itu Elia ketakutan Karena dia dikejar oleh Isabel Dan semua nabi-nabi Itu Berubah Cara pandang Suatu kali Bevis pernah menginap Di rumah saya Dan tiba-tiba Bevis ini sharing Sembar kita duduk Sembar kita makan Bevis share Just suatu kali Emak itu pernah nanya Ke Engkong Engkong Kan mesra gitu ya Kenapa sih Dari semua hamba Tuhan Hamba Tuhan terkenal Hamba Tuhan yang ikut kamu Kenapa kamu pilih Pak Petrus Agung Kenapa kamu pilih Agung Kenapa kamu pilih Agung Untuk jadi anak angkat Dan hari itu Engkong cerita Engkong itu dulu adalah Seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal Apapun perkataannya Itu semua tepat Dia nabi yang sangat diurapi Seperti tadi saya katakan Dan seorang mengatakan Semua orang yang pergi ke Bandung Pasti datangnya ke rumah Pak Yusak Dan setiap kali ada orang datang Dia coba bawa uang Dia mau mencoba Minta didoakan oleh Pak Yusak Dan Pak Yusak cuma dari depan pintu Kata Tuhan Pulang Pulanglah orang itu Pak Yusak tidak pernah bisa dibeli oleh apapun Tidak pernah bisa disogok oleh apapun Dan suatu kali Pak Yusak dengan Kenabiannya, ketepatan, kepekaannya Tiba-tiba Pak Yusak mendapat firman Tuhan Bahwa tahun itu Istrimu akan mati Tiba-tiba Pak Yusak mendapatkan firman Tuhan Yang sangat jelas Di tahun itu Istrimu akan mati Karena beliau adalah seorang nabi Beliau mulai kotbahkan Dan beliau mulai katakan Istrinya akan meninggal tahun itu Ditunggu dari satu bulan kepada bulan yang lain Sampailah bulan Desember tanggal 31 Masuk tahun baru Dan istrinya tidak meninggal Dan Bu Yusak tidak meninggal Semua orang mencaci maki Semua orang sudah ada yang membelikan peti mati Ada orang yang sudah membelikan Kubur, tanah Ada banyak wanita-wanita sudah mulai antri dan ambil nomor Kutunggu dudamu Dan tiba-tiba Pergantian tahun Tidak mati Semua orang mencaci Semua orang bilang ini Pak Yusak mau nikah lagi Sampai istrinya dikutuk-kutukin Ini Pak Yusak sudah hilang kenabiannya Pak Yusak sesat Semualah yang kita dengar Sampai hari beliau pulang ke surga Itu gara-gara kejadian itu Tapi dari semua Hambat Tuhan Dari semua pendeta yang mengikuti beliau Ada satu hambat Tuhan Yang tetap memandang Pak Yusak Sebagai nabi Sebagai hambat Tuhan Yang diurapi Beliau adalah Pak Petrus Agung Proses demi proses Tahun demi tahun Emak cerita ke Bevis Agung, Pak Agung ini Tidak pernah berubah cara lihat Matanya tetap melihat Pak Yusak Dengan cara yang benar Semua orang berkata dia sesat Semua orang berkata Dia ingin Apalagi nikah muda Semua Semua cacian Semua makian Tetapi Pak Petrus Agung berkata Enggak Dia tetap nabi yang diurapi Tapi hari itu Elia Setelah semua Elisa Setelah semua nabi-nabi Yang dimuridkan langsung Oleh Elia Tidak ada satu pun yang bisa Mewarisi Bahkan Semua nabi-nabi berkata Biarlah kami mencari Mayat Elia Jangan-jangan dia dilemparkan Dari satu gunung Kepada gunung yang lain Bahkan nabi-nabi rombongan Yang mengikuti Elia selama ini Tidak bisa melihat Pekerjaan Tuhan Saudara bisa bayangkan Jadi saudara jangan berpikir Engkau anak Engkau adalah Pengikut ibuin Sepuluh tahun Dua puluh tahun Tiga puluh tahun Dan engkau pasti Bisa mewarisi Kalau saudara baca di Satu Raja-Raja Sebelas Ayat 26 Seorang yang dipilih Tuhan Meskipun dia Tidak sampai garis akhir Dan ujungnya Dibenci oleh Tuhan Tetapi Juga Yerobeam bin Nebat Satu Raja-Raja 11 Ayat 26 Seorang Efraim Dari Zereda Seorang pegawai Salomo Yang kemudian diberikan Sepuluh suku oleh Tuhan Dalam bahasa Ibrani Ini Ebed Ebed Itu artinya adalah Seorang pembantu Budak Kira-kira sama Dan dia kita beritulis Yerobeam Yang adalah seorang Budaknya Salomo Yerobeam Yang seorang Hamba Pembantu Pelayan Dari Salomo Yang ujungnya bisa mewarisi Aneh Aneh sekali Kalau saudara buka juga Satu Samuel Tiga puluh Sorry Satu Samuel Tiga ayat satu Satu Samuel Tiga ayat satu Samuel Yang muda itu Menjadi Siapa Syareth Menjadi pelayan Tuhan Di bawah pengawasan Eli Dalam bahasa Yang lebih jelas Dan Samuel Menjadi Hamba Tuhan Menjadi Budaknya Tuhan Melalui Eli Jadi dia melayani Eli Karena dia melayani Tuhan Menjadi budak Pada masa itu Firman Tuhan Jarang penglihatan Blablabla Dan yang ujungnya bisa Mewarisi Bukan anak-anak Eli Tetapi siapa Budaknya Eli Pembantunya Eli Siapa Samuel Kalau saudara Pelajari lagi Daud Masa iya Daud juga Hamba Coba saudara buka Satu Samuel Dua puluh sembilan Ayat yang ketiga Satu Samuel Dua puluh sembilan Ayat yang ketiga Berkatalah Para panglima Orang Filistin itu Apa gunanya Orang-orang Ibrani ini Jawab Akis Kepada para panglima Filistin Bukankah dia itu Daud Siapa Ebed Sama Bukankah dia Daud Budaknya Hambanya Saul Mbak Widanya Bukannya Daud Ialah Mbaknya Saul Kalau saudara Pelajari di perjanjian baru Mari kita buka lagi Dua Petrus Satu Ayat yang ke satu Kenapa para rasul Bisa mewarisi Ini ayat yang sama Dengan kalau saudara Buka kitab Judas Kitab Jakobus Kira-kira sama Dua Petrus satu Ayat yang ke satu Dari Simon Petrus Siapa Dalam bahasa Dalam bahasa Yunani Itu slave Budak Dari Simon Petrus Budak Dan rasul Kalau saudara Buka lagi di Roma Satu Ayat yang ke satu Roma satu Ayat yang ke satu Dari Paulus Siapa Pakai akar Pakai kata yang sama Dengan yang digunakan oleh Petrus Dari Paulus Hamba Atau Budak Yesus Kristus Yang dipanggil Menjadi rasul Saudara harus ngerti Ada dasar Yang sama Dari setiap orang-orang Yang bisa mewarisi Paulus gak pernah Ketemu Yesus Oke dia ketemu Bersisipan mungkin Tetapi dia ketemu Dengan Rohnya Pekerjaan Jadi kalau hari ini Saudara berkata Emang bisa Saya mewarisi Petrus Yohanes Catherine Kulman Bisa Tetapi yang menjadi masalah Tidak semua orang Bisa mewarisi Yang menjadi masalah Kenapa Tidak semua orang Bisa mewarisi Ada dua belas Murid Yesus Kenapa hanya Sebelas Yang jari besar Dari sekian Banyak Rombongan Nabi yang mengikuti Elia Dari tiga Anak Nuh Dari dua Anak Abraham Kenapa selalu Ada yang bisa Dan ada yang tidak bisa Dari sekian Banyak anak Salomo Yang katanya Anak Dari orang yang Paling Bijaksana Anak yang paling Berhikmat Kenapa Gak ada yang bisa Mewarisi Karena saya mau katakan Masalah mewarisi Atau tidak bisa Mewarisi Itu bukan Masalah pendahulu Kalian Itu bukan Masalah pendahulu Setiap kita Itu adalah Masalah kita Urusan kita Kalau saudara Baca di Alkitab Tentang Anak bungsu Yang hilang Dan menurut saya Juga anak sulung Yang terhilang Yang anak bungsu Terhilang di luar Anak sulung Terhilang di rumah Saudara tahu Siapa Bapak Mereka Siapa Bapak Mereka Bapak di surga Saudara bisa Bayangkan Bapak di surga Punya dua Anak Yang satu Hilang di rumah Yang satu Hilang di luar Apakah itu Ketidaksempurnaan Dari Bapak Bukan Itu urusan Dari anak-anak Masalah Judas Dia bisa Mewarisi Yesus Atau dia Mati Gantung diri Itu bukan Urusan Yesus Itu adalah Bagaimana Judas Mau mengikuti Yesus Atau tidak Judas punya Pemimpin terbaik Judas punya Guru terbaik Judas punya Mentor Punya Rol model Terbaik Tapi toh Judas tetap Tidak bisa Mewarisi Anak sulung Anak bungsu Mereka punya Bapak Di surga Bapak Bapak yang paling Sempurna Bapak yang tidak Punya celah Tetapi Mereka juga Tidak bisa Mewarisi Kenapa Kita tidak bisa Mewarisi Kejadian Perjadian 9 Ayat 21 Perjadian 9 Kepada kedua Kepada kedua saudara Yang di luar Dalam bahasa Ibraniya Waktu dia menceritakan Itu announce Pengumuman Bapak telanjang Dia bukan Memberitahukan Dia announce Gara-gara Satu kejadian ini Ham Menjadi keturunan Yang terkutuk Tidak bisa Mewarisi Dan keturunannya Dibantai Dan dibenci oleh Tuhan Saudara Saya mau katakan Yang seringkali Membuat kita Tidak bisa Mewarisi Adalah Karena kita Kita seringkali Semakin dekat Dengan pemimpin Semakin dekat Dengan orang tua Kita makin melihat Ketelanjangan mereka Saudara Saya ini adalah Seorang yang Sangat dekat Dengan Ibu Iin Sedekat-dekatnya Semua orang Di Mahanaim Gimanapun Saya tinggal Serumah Dengan beliau 25 tahun Lamanya Sedekat-dekatnya Banyak orang Yang mengenal Ibu Iin Menurut saya Saya adalah Salah satu orang Yang paling dekat Dan berjalan Paling lama Dengan Ibu Iin Paling lama enggak Ada paluki Yang lebih lama Dari saya Sebelum Ibu Iin Menikah sebabnya Kalahlah saya Saudara Tidak mungkin Tidak mungkin menangkan Dan semakin saya Dekat Semakin saya Mengenal Bahkan di Alkitab Ditulis Semakin saya Masuk ke dalam Kemahnya Ibu Iin Maka 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 tanpa Maka tanpa Saya ingini Tanpa Sengaja Saya akan melihat Ketelanjangan Dari beliau Kesalahan Kelemahan Apa lagi Semua kekurangan beliau Saya akan lihat Dan saya akan melihat Oh Ternyata begini Oh begini Wah hatinya Begini Dan saya Makin lama Saya ini melihat Oh ya Beliau punya Kelemahan Di sini Beliau punya Kelemahan Di sini Dan itu Membuat Ujian Dalam hidup Saya Apakah Itu akan Mengubah Hati saya Apakah itu Akan Membuat Saya menjadi Orang yang Mengumumkan Ketelanjangan Atau Saya adjust Dan saya set Hati saya Satu ayat Satu ayat yang terakhir Kejadian 16 Ayat yang keempat Kejadian 16 Ayat yang keempat Abram Menghampiri Hagar Lalu mengandunglah Perempuan itu Ketika Hagar Tahu Bahwa ia mengandung Maka ia apa Memandang rendah Akan nyonyanya itu Ternyata Dua kata yang sama Memandang Ketelanjangan Memandang rendah Itu memakai Akar kata yang sama Yaitu Ra'ah Ra'ah ini Bahasa Ibrani Yang artinya Melihat Saudara Engkau suka Engkau suka Makin lama Engkau akan melihat Ketelanjangan Pemimpinmu Dan engkau pun Kadang Akan melihat Engkau lebih tinggi Dari pemimpinmu Lebih benar Lebih betul Harus Harus Saya kan begini Tuh kan Benar Saya mau katakan Saya tidak mau menjadi Hagar Saya tidak mau jadi Ham Saya gak mau jadi orang-orang yang Memandang rendah dan putus Di Alkitab Masalah gini Hagar itu bukan Ngejek Dia hanya memandang rendah Di hati ini berubah Kalau Ham mungkin dosanya lebih banyak Dia announce Walaupun dia announce Gak ke semua orang Gak di sosmed Dia announce Saya ke kakak-kakaknya Ngomong ke Sam sama Yafet Loh boleh lah Ngomong ke keluarga Ini Ibu In begini nih Pemimpin saya begini nih Bu Grace begini nih Bu Puji begini nih Wajar dong Hagar Cuman berubah di hati Dan saudara tau Kalau saudara pelajarin Alkitab Ayat Engkau Keturunanmu seperti Bintang di langit Pasir di laut Kata bintang di langit Diulang pada zaman Isa Tadi ayat yang kita baca Tetapi kata pasir di laut Itu hanya untuk Hagar Jadi saya mau katakan Engkau ini bukan pasir Engkau ini bintang Keturunan Isa Keturunan Abraham Yang disebut pasir Itu keturunan Hagar Jelas ayatnya Waktu sebelum ada Hagar Tuhan berkata Engkau akan punya anak Sebanyak bintang di laut Sorry Sebanyak bintang di langit Begitu Ismail muncul Yaudah deh Sama pasir di laut juga Yaudah Dan gara-gara Memandang rendah Mereka didestinikan Padang gurun Saudara Pergilah ke timur tengah Keisi akan baru pulang dari timur tengah Itu padang gurun semua Engkau yang bisa tumbuh disitu Mereka bangun-bangunan apa Birch Khalifa Mereka bangun semua Bangunan-bangunan Itu di atas pasir Yang kita tahu di Alkitab Semua yang dibangun di atas pasir Tidak akan Bertahan Tetapi itu adalah Destiny dari Hagar Destiny dari keturunan Hagar Kenapa? Karena memandang Hari ini setiap kali saudara datang ke Mahanaim Apa sih yang kau lihat? Waktu engkau datang Mahanaimnya PK-nya gak naik-naik Pemimpinnya ke bangsa-bangsa terus Itu respon hati loh Mahanaimnya Kita disuruh doa terus Kerjanya kapan? Itu hati Mahanaimnya Pemimpinnya gue alak Eh Siapa? Suswa lah yang paling galak ya Saya gak berani nyebut yang lain Galak banget ya Kita dipaksa ini Dipaksa itu Dikasih tempat yang paling kotor Pemimpin kita gak pernah Enak semuanya Itu hati loh Dan itu memandang Rendah pemimpin Kata engkau lihat Wah ini Tariannya kok kurang bagus ya Padahal kan dia pemimpin Lebih bagus aku narinya Itu Itu kutuk Kutuk pasir Akan masuk dalam hidup Apapun yang engkau bangun Tidak akan pernah bertahan lama Itu kutuk pasir Itu kutuk Saudara Engkau akan diinjak-injak oleh orang Dan engkau akan disapu oleh lautan Itu kutuk pasir Dan saya berdoa di tempat ini Engkau menjadi orang-orang Yang bisa mewarisi Saudara bukan jadi orang-orang Yang memandang rendah Kita bisa melihat Ketelanjangan pemimpin Saya melihat ketelanjangan dari Pemimpin demi pemimpin Pendahulu dari pendahulu Ada satu buku dari Guts General Genderal-genderal Tapi dari sisi yang lain Yang menceritakan tentang Semua kemanusiaan mereka Ada gak? Ada Dan saudara bisa melihat Mereka semua Dari sisi kelemahan Bukan untuk belajar ya Beda ya Belajar dari kesalahan Dengan memandang rendah Itu berbeda Dan waktu engkau Memandang rendah Di saat waktu engkau Announce kelemahan pemimpin Gossip Dibawa pohon ceri Dibawa di pos depan Duduk Gossip bareng Di pos satpam belakang Gossip ngomongin pemimpinmu Engkau tidak akan pergi kemanapun Engkau Cuman akan jadi pasir Yang terinjak Dibuang Dan disapu oleh lautan Dan apapun yang kau bangun Tidak akan pernah bertahan lama Atau engkau Mau menjadi seperti Hamba-hamba Dan budak-budak yang lain Dan engkau akan mewarisi Menjadi bintang-bintang Dilihat semua orang Dan engkau Apapun yang engkau lakukan Akan menyinari orang lain Tutup Alkitabmu Saudara Tutup handphone-mu Hari saya mau katakan Ada warisan Yang besar Bukan hanya yang diroh Bukan hanya yang diilahi Tetapi warisan Itu juga akan mengubah Jasmani dan jiwanimu Engkau jiwa yang suka lemah Jiwa yang suka sakit-sakitan Jiwa yang merasa tertolak Ibu ini tuh lho warisi Tidak pernah merasa tertolak Dimaki seluruh dunia Juga merasanya dicintai Itu kan ajaib luar biasa Itu warisan Saudara yang masih bayar listrik Bayar kontrakan susah Ambillah warisan dari tempat ini Ini semua bangunan kita Milik pribadi lho Jadi gak ada warisan kontrak Itu gak ada Ya kecuali saudara Males beli Karena sebentar lagi Tuhan udah mau datang Tapi tetap Milikilah tanah negeri ini Belilah tanah Itu warisan Tidak ada satupun Bangunan tanah Yang sekedar BOT dimahanain Semua milik Dan ambil warisan itu Amin Siapa yang mau ambil warisan Punya tanah Dan punya rumah pribadi Atas namamu pribadi Supaya engkau sah memiliki negeri Terimalah dengan iman Yang engkau belum punya kendaraan Beda kalau ngapain punya mobil Kalau pakai motor lebih cepat beda Tapi kalau engkau memang butuh mobil Buat pelayananmu Buat kegerakanmu Buat supaya engkau lebih mobile Dalam pelayanan Berdoa lah Ibu ini tuh kan punya urapan pas Pas butuh mobil Pas ada yang ngasih Pas mau beli rumah Pas duitnya Dia Jehova jireh Tetapi dia juga Seorang ibu Yang tidak pernah Sakit Tidak pernah berkekurangan Dia juga pemimpin Yang bisa memimpin Dengan sangat ajaib Itu juga warisan Yang harus kita miliki Warisan punya kekuatan roh Dengan sangat ajaib Itu juga harus kita miliki Loh saya ini mau ngomong Ibu itu bener-bener Sakti mandraguna Saya tuh gak lebay Papa saya tuh kemarin positif Saudara Positif beneran Karena Papa saya kan aliran Koko saya Jadi harus dites Positif lah keluarnya Tiga minggu atau berapa Saya tuh udah bisa makan Udah sehat Kok tetap positif ya Ya makanya papi sih Gitu saya omel-omel Papi saya tuh positif kemarin Koko saya langsung gak mau pulang ke rumah Pakai masker Saya tetap bawa miel ke rumah Papi ini lebay banget sih Mau positif Mau negatif Mau apapun Tuhan saya positif Saya aman Tapi saudara bisa tau ya Ini ibu ini kan serumah Tau sendiri ibu ini sama masker itu kayak apa kan Tau kan Temen baik banget kan Sohib Nah ibu ini di rumah Suaminya positif Ibu ini tuh juga rada tengil banget sih Itu papi saya udah kabur-kaburan kan Dikejar aja sama mas saya Kamu tuh kenapa sih takut banget Dianterin makan Didatengin Dan saudara tau Gak ada tuh sakit-sakitnya Dicek negatif terus Orang-orang klinik Wah mandraguna Doain Ngerawat orang-orang covid Saudara cek Reaktif pun tidak Itu warisan gak? Warisan Warisan tidak pernah sakit Jadi kalau Christian masih batuk-batuk ini Belum terima warisan Ibu ini gak pernah batuk-batuk Baru deklarasi gak pernah Chris Kojos apalagi gak pernah Ada warisan belum sembuh itu Berarti kamu belum terima kesembuhan warisannya Ibu itu gak pernah sakit Dan saya akan Lihat waktu engkau Punya respon hati yang benar Guru-guru Semua klinik service Maintenance Jangan anggap Engkau tidak bisa terima warisan Punyai respon yang benar Engkau tetap lihat Ketelanjangan gak? Tetap kok Engkau mencoba jalan dengan mundur Tapi tetap ketelanjangan Engkau tahu kok Semua pemimpin Punya kesalahan Mereka punya ketelanjangan Tetap Tetapi waktu engkau punya Cara pandang Raahmu benar Matamu benar Respon hatimu benar Gak perlu di announce Ada kesalahan yaudah Tutup Keep it for yourself Bahkan engkau tutupi Kesalahan pemimpinmu Engkau tutupi Engkau kerjakan Yang pemimpinmu Gak bisa Engkau lakukan Apapun yang Engkau bisa lakukan Jadilah hamba Tuhan Melalui para pemimpin Maka engkau akan Mewarisi Warisannya sangat besar Dan warisannya sangat ajaib Mari kita sama-sama Doa sembah Tuhan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya